Setiap perilaku memiliki tujuan positif dan perilaku tersebut ada konteks dari perilaku tersebut sehingga menjadi bernilai dan bermanfaat. Meskipun itu perilaku buruk maupun perilaku baik, sama-sama memiliki tujuan positif. Lalu manfaatnya apa? Kita mengenali tujuan positif dari setiap perilaku, termasuk perilaku yang buruk. Buah perilaku dari setiap perilaku tersebut didasari sebuah tujuan positif. Meskipun perilakunya itu negatif, meskipun perilakunya buruk, itu yang disebut sebagai konteks yang salah atau tidak selaras. Perilaku dengan tujuan yang positif itu tidak selaras, sehingga perilakunya negatif meskipun tujuannya positif. Di lain sisi, ada yang perilakunya positif, tujuannya positif. Ini yang dikatakan sebagai konteks yang benar. Bagaimana untuk mengenali kedua konteks tersebut, yang salah dan yang benar, kemudian cara memanfaatkannya lebih mudah dipahami kalau saya jelaskan melalui contoh saja. Seorang ibu mencuri di pasar, ketahuan atau tidak ketahuan, si ibu ini memiliki tujuan positif. Agar anak-anaknya tidak kelaparan, maka berusaha untuk masak meskipun tidak memiliki uang. Kemudian perilakunya melakukan pencurian. Ini yang disebut sebagai tidak selaras antara perilaku dengan tujuan positif. Tujuannya sudah positif, supaya anak-anak tidak lapar, supaya ada yang dimakan, ibu ini masak. Sebelum masak, belanja dulu. Keputusan yang dibuat adalah mencuri. Ini yang dikatakan negatif, tidak selaras. Kemudian manfaatnya apa untuk memahami kondisi seperti ini? Misalnya, ada sebuah permasalahan. Ada perilaku buruk yang terus menerus dilakukan oleh seseorang. Bagaimana cara kita menanganinya atau memberikan nasihat agar perilaku buruk itu berkurang, 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 kemudian terhenti. Atau langsung terhenti. Yang pertama, ya tentunya mengenali dulu tujuan positifnya apa. Apapun yang dilakukan seseorang, selalu ada tujuan positif. Itu yang kita kenali. Ya seperti ibu tadi, mencuri. Ingin anak-anaknya tetap bisa makan. Ya berarti kita bisa menanyakan. Selain mencuri, apakah ibu ada solusi lain? Nah, di situ kita menggali dari sudut pandang si ibu ini sendiri. Contoh jika diaplikasikan dalam pola asuh atau parenting. Misalnya, anak-anak kecanduan gadget. Dia sangat penasaran. Tujuan positifnya apa? Itu ditanyakan. Misalnya dia, saya senang. Saya senang sekali. Kalau main, kemudian menang, itu saya senang. Terus saya juga terhibur. Saat saya bosan menghadapi belajar online, terus main, itu rasanya senang. Misalnya anak mengungkapkan seperti itu. Berarti tujuan positifnya adalah untuk mencari hiburan. Untuk menghilangkan rasa bosan karena belajar online. Ditanyakan kepada anak tersebut. Selain game online, apa yang membuat kamu senang? Nomor satu, game online. Oke, nomor satu game online. Nomor dua apa? Yang membuat benar-benar terhibur dan mengobati rasa bosan. Terus dia mungkin menyebutkan, main layang-layang. Oke, yang ketiga apa? Tanya lagi. Ikut ayah mancing. Nah, ini sudah ketemu. Dua perilaku positif. Yang tadinya negatif, kecanduan game online. Kemudian dengan mengetahui tujuan positif tersebut, anak dilibatkan dalam mencari jalan keluar. Perilaku positif apa yang bisa dimunculkan? Ternyata, main layang-layang. Boleh saja, main layang-layang. Ikut ayah mancing, boleh saja. Karena anak-anak memang butuh bermain. Kita fasilitasi, tidak dengan mengalokasikan waktu belajar untuk bermain, tetapi membagi waktu. Itu. Jadi, menentukan tujuan positifnya apa, itu diketahui, baru bisa mengubah perilaku negatif. Contoh lagi, untuk menghadapi orang yang menjengkelkan. Terus menerus, orang ini membuat sebal, dan memang terus harus berinteraksi. Tetapi, terus menerus menyebalkan. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan memanfaatkan, mengetahui tujuan positif. Dari komunikasi sehari-hari, kalau memang ditanya tidak memungkinkan, kadang orang-orang seperti ini juga tidak jujur ya. Tetapi dengan apa yang dilakukan, itu akan mengarah kepada sebuah kesimpulan. Contohnya, seperti ini. Seseorang yang selalu mengatakan hal-hal yang dimilikinya, misalnya memiliki barang-barang mahal, diceritakan, dia pergi kemana, diceritakan. Kemudian, lingkungannya mengatakan orang ini sombong. Dari kesimpulan sombong oleh orang-orang di lingkungannya, sebenarnya yang dilakukan si A tersebut, ada tujuan positif. Kemungkinannya, dulu kehidupannya sangat sulit. Sehingga di saat taraf hidupnya sudah meningkat, dia ingin menunjukkan kepada lingkungannya, bahwa sekarang kehidupannya sudah sangat baik. Bahwa kesulitan itu sudah berlalu. Dan saking dia bangganya, orang lain ingin agar tahu juga. Sehingga setiap yang dilakukan, itu diceritakan kepada orang lain, terutama terkait dengan sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, tujuan positif ini menjadi sebuah perilaku, menceritakan hal-hal yang sekiranya bisa disombongkan. Itu berarti ada tujuan positif, ada perilaku, perilakunya yang negatif. Tidak selaras ya. Ini masuk dalam konteks yang tidak selaras. Tidak ada manfaatnya. Mungkin bagi dia manfaat, tapi bukan bagi orang lain, merasa tidak nyaman. Ini kalau memang ingin orang ini berubah, ya bisa melakukan pendekatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mengetahui tujuan secara pasti, bukan kira-kira ya. Karena yang kita lihat tadi, misalnya kok sepertinya orang ini, karena dulu itu susah hidupnya, sehingga sekarang lebih banyak menyombongkan diri, untuk menunjukkan, ya itu kesimpulan kita, persepsi orang di lingkungannya. Sementara dari orangnya sendiri, belum tentu seperti itu. Kalau memang tidak nyaman dengan perilaku si A tadi, maka ya, pastikan mengetahui, tujuan positifnya itu apa ya. Harus si A sendiri yang mengatakan. Kalau tidak memungkinkan, ya berarti kita mengubah sudut pandang saja. Sehingga tetap nyaman. Tidak menganggapnya sebagai sebuah kesombongan. Tetapi ya sudah, itu cara dia dalam mencukuri, mungkin ya mencukuri nikmat yang dimilikinya, dengan menceritakannya kepada orang lain. Meskipun, respon yang diterima oleh lingkungannya, adalah menganggap dia sombong. Jadi, kalau tidak bisa mengetahui tujuan positif, dari perilaku buruk seseorang, ubah sudut pandang kita, supaya tetap nyaman. Apalagi kalau terus menerus, harus tetap berinteraksi dengan orang tersebut. Jika kerja satu kantor, atau mungkin itu bagian dari lingkungan tempat tinggal kita, ya terus menerus kan harus ketemu. Ubah sudut pandang. Kemudian bagaimana? Dengan perilaku yang positif, perilaku yang baik, ya memang harapannya seperti itu. Berarti ini memang ada tujuan positif, kemudian perilakunya positif, harapannya seperti itu. Kalau sudah terjadi, perilakunya positif, tujuannya kan ya pasti positif. Ya sudah, berarti tinggal meningkatkan. Minimalnya dipertahankan. Dan itu bisa diadopsi oleh orang lain, di model. Orang ini kok semangat banget sih? Tujuan positifnya apa? Kita tanyakan. Saya dulu pernah bekerja sama dengan salah seorang ibu yang penuh semangat. Usianya waktu itu insya Allah sudah 60-an ya. Sudah rambutnya memutih, dan memang beliau ini sudah kategori nenek-nenek ya. Sangat jauh usianya dengan saya. Tapi saya melihat sesuatu yang sangat positif. Ibu ini sangat semangat. Dengan usianya yang sudah sangat tua ini, tetap semangat. Semangatnya seperti orang-orang yang berusia 30-an. Akhirnya saya tanya, saya ingin mengetahui tujuan positif. Dan si beliau bilang, saya melihat teman-teman saya yang sangat semangat seusia saya. Dan saya meniru. Iya, saya juga berarti bisa. Saya juga tetap bisa energi. Saya tetap bisa semangat. Saya tidak peduli dengan usia saya. Yang penting saya sehat. Dan saya melakukan hal-hal baik. Mumpung masih ada waktu. Tujuan positifnya, ketangkep gitu ya. Ibu ini ternyata ingin ya. Ingin selalu memberikan kemanfaatan. Meskipun usianya sudah tua. Di situ, muncul perilaku baik. Ya memang benar gitu ya. Sering berbagi ilmu. Di saat bekerja sama, itu juga disiplin. Saat janjian jam 10, beliau jam 10 kurang sudah hadir. Dan memang hal-hal positif lainnya nampak dari si ibu ini. Ini kemudian dari tujuan positif ini, saya juga mengambil hikmahnya. Saya terapkan untuk diri saya. Beliau saja yang usianya sudah 60-an, begitu semangatnya. Sementara saya waktu itu, usia saya masih berapa ya, belum 30 tahun ya. Mungkin masih 28-an. itu akhirnya saya merasa malu. Ya, kalau saya tidak lebih semangat lagi, ya saya rugi. Si ibu ini saja punya semangat yang membara. Dan banyak melakukan hal positif. Jadi, kalau sudah tujuannya positif ya, tujuan positif itu dikenali, perilakunya positif, ini bisa kita model. Bisa menjadi penyemangat diri. Contoh lagi, lupa. Lupa ini bisa menjadi perilaku positif, juga bisa menjadi perilaku negatif. Tujuannya positif ya. Tiap yang dilakukan manusia itu, selalu ada tujuan positif. Perilakunya bisa negatif dan bisa positif. Kemudian, kalau untuk lupa, ini lihat pada kondisi apa. Jika pada kondisi ujian, seseorang lupa, ini berarti menjadi negatif. Tujuannya sudah positif. Sebenarnya sudah ada persiapan. Sudah belajar. Tetapi lupa. Berarti, konteksnya ini adalah tidak selaras. Tujuan positif, tetapi tidak memberikan nilai, tidak bernilai, tidak bermanfaat. Tetapi, kalau unsur lupa ini terjadi pada pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman buruk, atau sesuatu yang membuat trauma, dan kemudian dilupakan, ini berarti menjadi perilaku positif. Perilaku yang baik, selaras. Tujuannya positif, lupa terhadap perlakuan-perlakuan buruk seseorang, misalnya. Itu dilupakan. Berarti mendapat manfaat, memberikan nilai. Lupanya ini memberikan nilai. Tujuan positifnya, selaras dengan perilakunya. Ya, jadi, ada kalanya memang lihat situasinya seperti apa. Oke, semoga dengan mengenali tujuan positif ini, bisa memanfaatkan untuk pengembangan diri. Dan, beberapa sesi ini, memang saya lebih banyak sharing asumsi NLP. Sehingga yang ingin belajar NLP, supaya segera bisa mempraktekannya. Selamat praktek. Semoga selalu semangat, bahagia, dan dalam lindungannya. Terima kasih telah menonton!